Iya oke teman-teman balik lagi sama Bang Wizi dan kali ini Bang Wizi akan memberikan suatu hal yang cukup menarik nih Oke kali ini Bang Wizi akan mengajak kalian flashback dikit aja Yang dimana waktu dulu ada Valkyrie yang bener-bener bikin heboh satu fandom Honkei Impact teman-teman Valkyrie ini digadang-gadang Valkyrie terkuat di dunia Bahkan di seantero universe Hoyoverse Wow luar biasa ya Oke disini ada beberapa screenshot yang Bang Wizi dapatkan Yaitu seperti ini Ya Valkyrie terbaru ini bernama I-Chan ya Yang dimana dia akan menjadi playable teman-teman Ya dia adalah tipe pesaikik Ini kamu bisa lihat Dan dia battlesuitnya adalah smooth operator I-Chan Ya ini dia di guys ya Oke disini juga ada weapon yang bernama 24K Magic Cebitch ya Lalu disini juga ada stick mata terbarunya yang bisa kalian gajah nanti ketika sudah rilis Dan ini adalah untuk skillnya Well untuk I-Chan ini masih level 63 dan CP nya luar biasa sangat tinggi sekali CP itu adalah combat power ya guys ya Dan ini adalah untuk ilustrasinya si I-Chan ya Wow gila keren banget dan ini bener-bener luar biasa Dengan CP segitu musuh pun langsung ketar-ketir Entah itu nihilus entah itu HOD semua sekali geprak oleh I-Chan ini guys So buat kalian worth it banget untuk digajah ya Well buat kalian yang masih inget mengenai hal ini pasti udah gak asing lagi Ya ini merupakan adalah April fullnya I-Chan waktu tahun 2018 Wow ini udah lama banget ya teman-teman dan ini bener-bener belum satu tahun HON KE IPEX nya ini rilis makanya itu baru level 61 Ya seperti itu Ini si I-Chan berkata new update from I-Chan New Valkyrie incoming are you ready? Dan itu si I-Chan nya yang bakal jadi Valkyrie guys Dan ya itu adalah hoax terbesar pada masanya Yaitu April full ya guys ya Luar biasa Dimana masa-masa itu sangat indah sekali ya Disitu juga masih banyak banget newbie-newbie ya Terutama Bang Uji juga sendiri masih bingung bermain HON KE IPEX Pada tahun 2018 Dan disitu juga lah masa-masa kita bermain di HP kentang teman-teman Nah disini juga ada beberapa player yang inget akan kejadian itu teman-teman HOK TERBANGSET pada waktu itu Ucap seseorang Lalu lanjut Anjir jaman-jaman main H3 pake J2 Prime Ya betul sekali Dimana Bang Uji katakan lagi Jaman-jaman itu 2018 Dimana kita masih pake HP kentang ya Dan Bang Uji juga sendiri Waktu itu sempet pensi gara-gara gak kuat untuk device nya Seperti itu guys ya Dan pada jaman itu juga kita masih bermain di emulator Kalau sekarang kan udah ada versi PC nya jadi lebih enak Dulu juga semua Valkyrie icon nya berubah menjadi judah Karena April Mob WKWK Nah pas judah ini tuh gua gak tau tahun berapa 2019 atau 2020 Ada juga kejadian seperti itu Yang dimana semua Valkyrie berubah menjadi gambar judah Fitur CP sekarang kemana Bang Dilangin lagi pula player nya kagak merhatiin gituan Gak guna sih diilangin HOF CP nya kecil tapi damage nya gede So untuk CP itu membuat drama sih ya guys ya Ada yang dulu tuh drama CP besar, damage besar Padahal mah tidak guys Jadi CP ini gak terlalu berpengaruh untuk kalian Apalagi output damage yang dikeluarkan ketika melawan boss Ada beberapa faktor yang harus diperngaruhi teman-teman Satu yaitu support, dua buff, ketiga rotation Dan team lead masing-masing line up teman-teman Itu semua berpengaruh kok Apalagi sekarang sudah ada di Vanky Dan Emblem, Elf dan sebagainya Wah itu udah berpengaruh lah ya guys ya Untuk hitungan-hitungannya itu ribet banget Dan yang jelas ini CP udah gak berpengaruh lagi untuk kita guys ya Kita lanjut Menyelam sampai dasar Palung Mariana Nah, well ini memang tahun 2018 dan ini bener-bener menyelam sekali ya Mengingat masa-masa lalu 1 April 2018 Wow, udah lama sekali guys ya Berapa tahun yang lalu itu Di masa-masa newbie Kita mengingat ya Mungkin ada yang pensi Sampai sekarang masih belum balik Atau mungkin ada teman-teman yang baru main Wah, itu luar biasa sekali guys So, jadi seperti itu ya teman-teman Di masa-masa dulu Itu memang si Aichan ya Mihoyo suka nge-troll Seperti ini Nah, sekarang April mobnya Gue gak tau deh Apakah ada lagi atau tidak Setau gue untuk sekarang Kayaknya masih belum terdengar untuk April mobnya Atau mungkin memang tidak ada untuk April mobnya Entahlah ya Gue juga gak tau guys Soalnya Mihoyo sekarang sama dulu itu sangat jauh berbeda Bener-bener berbeda Well, mumpung ini masih awal-awal April Buat teman-teman jangan terlalu percaya Atau berita-berita di luar ya Takutnya hoax Atau mungkin April mob Oke, itu aja untuk videoku kali ini teman-teman Gimana pendapat kalian mengenai April mob tahun 2018 Mencegangkan gak tuh? Silahkan aja tulis komentarnya di bawah ya Dan ya buat kalian Selamat beraktivitas Dan jangan lupa Ngopi hari ini Bye-bye Intro